Hai semuanya, selamat datang kembali di The Bash, your daily e-sport news. Kali ini bareng gue Thalia dan kita bakal bahas nih kabar-kabar dari Eko Julianto alias Aura, mantan pemain EVOS Legends di Mobile Legends. Yuk kita langsung bahas aja kabar datang dari live streaming Nemo TV Aura di beberapa waktu yang lalu. Nah seperti yang kita tahu, Aura ini udah pensiun dari prosin Mobile Legends Indonesia sejak menjuarai dan menjadi MVP di M1 World Championship di tahun 2019. Nah saat itu dia pengen lebih fokus ke keluarganya dan memberikan waktu untuk istrinya. Aura yang udah dikenal jadi athlete e-sports legendaris ini ingin kembali bermain di ranah Mobile Legends loh. Penasaran gak sih? Hai Spinners, kita ada giveaway nih. Kalian bisa menangin Diamond ML, UC PUBG, Diamond Free Fire dan juga Coin Wild Rift yang bisa kalian dapetin secara gratis. Dan juga Spin mau bagi-bagi earphone dari Aura e-sports yaitu Aura Gaya. Buat kalian yang beruntung, kalian bisa ikutin giveaway di bawah ini. Aura sempat ditanya nih sama si Alter Ego Kodel Wynn. Sebenernya Aura ada pikiran gak sih buat balik lagi main di prosin? Nah Aura pun ngejawab langsung kalau dia tuh mau banget buat balik lagi. Tapi ada tapinya, dia tuh udah punya ekspektasi yang tinggi untuk di prize pool turnamen-turnamen di Mobile Legends sendiri. Kemudian Kodel Wynn juga menanyakan, jika hadiah Mobile Legends ini berjuta-juta dolar, apakah Aura mau main lagi ke prosin? Aura menjawab, iya bersedia tapi butuh waktu dan butuh banyak persiapan. Karena dia merasa dia udah banyak ketinggalan dari pemain-pemain yang ada di prosin sekarang. Makanya gue pengen, pengen tuh gini apa namanya, pengen tuh gini kok kayak hadiah Mobile Legends tuh besar gitu. Suatu saat gitu kan, jadi gue tuh main, pengen gue. Otomatisnya kalau udah, iya kayak, ada lah kayak, gini lah kok liat lah, PUBG berapa gitu loh. Kayak kan? Bener. Besar gitu, AOV tuh besar gitu loh. AOV tuh lebih besar loh hadiahnya, serius. Hadiah yang dunianya ya, hadiah dunianya lebih besar gitu. Tapi udah mati tak, AOV. AOV? Ya kok, udah mati kan. Diluar masih besar itu, diluar. Jadi kalau misalkan hadiah Mobile Legends yang sampai juta dolar, Aura confirm back to prosin. Iya sih, dan gue juga. Kalau apa. Lihat ini, lihat ini. Tapi gue pastikan adaptasi lagi kok. Pasti gue bego banget, gue. Gue, gue, gue. Gue, gue. Gue, gue, gue. Gue, gue, gue. Gue, gue, gue. Kalau kalian belum tau nih, sebelum Aura jadi pro player Mobile Legends, sebenernya impian terbesar Aura itu adalah menjadi pro player Dota 2 loh. Karena dia tuh udah menekun Dota 2 itu udah lama banget. Dan itu kenapa, ia juga sangat lihai dalam bermain Mobile Legends. Salah satu hero favorit dari Aura sendiri adalah Tipo, yang dimana hero ini sulit banget buat digunakan. Nah, ketekutannya Aura sendiri ini membuat dia penasaran untuk menjadi pro player Dota 2. Tapi dia juga sadar kalau kompetisi Dota 2 itu udah kebanyakan hanya dalam lingkup internasional. Udah nggak banyak kompetisi-kompetisi lokal untuk Dota 2 sendiri. Dan juga sulit untuk Aura bisa menonjol untuk menjadi pro player Dota 2. Kalo tuh nggak ada ini kok, apa namanya, api-api pengen balik ke pro scene gitu kan. Lo tau nggak, gue nih ya kayak jujur-jurannya gue nih. Gue tuh hari-hari nonton TrueSight tuh, sumpah. Hari-hari gue nontonin TrueSight. Sampai sekarang, setiap hari gue nonton, setiap hari. Kenapa? Karena gue tuh berpikir gini loh, kapan gue bisa turnamen tuh. Apa ya, kayak gue tuh pengen banget jadi pro player Dota, gue sumpah. Kalo Dota sekarang iya sih, emang rada-rada sulit sih kalo gue liatnya. Itu susah. Mau jadi susah, Aura, mau susah. Iya. Susah banget. Ya, apa ya. Kompetisinya tuh cuma tinggal dunia gitu loh, udah nggak ada yang lokalnya lagi. Icon, gue banyak. Jadi gimana nih, Spinners? Pendapat kalian kalo Aura balik lagi jadi pro player Mobile Legends? Atau Aura justru cari jalan buat jadi pro player Dota 2 ya? Dan pastiin lo selalu ikutin berita e-sports dari TheBush, your daily e-sports news. Dengan cara like, share, dan subscribe. Daaah! 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 Terima kasih.